Oke guys jadi akhirnya waktu yang kalian tunggu-tunggu datang juga kali ini kita memutuskan untuk mereveal ya wajahnya Bunda Emon ya Jadi kita bakal buka wajahnya Bunda Emon sekali lagi terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya dan selalu support kita orang berdua dan akhirnya kita bisa nge-reveal wajahnya Bunda Emon sesuai dengan keinginan kalian Udah siap sayang udah siap kamu bakal ntar lagi bakal terkenal kamu bakal dikenal banyak orang dengan wajah kamu yang seperti itu Oke siap semuanya 3 kita buka ya pokoknya nontonnya jangan di skip oke langsung ke YouTube yang dulu di skip buat kalian yang penasaran 3 2 1 Hai Cine balik lagi di Bloris kita punya jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini ini cuma untuk bercanda Jangan slavan aja ya guys selamat menikmati konten Bloris kita tiga langsung di episode berikutnya Bingung cari tempat modifikasi atau part variasi di motor kalian? Kalian bisa langsung cek Instagramnya xdmpotosport ya Buat tonkau tinggal di Jakarta, huru ya, tekanan tengah, atau celeduk? Pengen cari tempat detailing atau coating? Kalian bisa langsung cek di Instagram pancagerik ya Ingin memaksimalkan power the torsi, mengurangi embatan listrik, meningkatkan aklirasi, atau yang lain guys? Nih coba deh pake maxwire, penasaran? Cek link deskripsi ya Buat tonkau yang mencari helm NGS, bingung dimana? Mending langsung cek Instagram besaran helm Cari tankpad ataupun handgrip, bingung pake merk apa? Mending pake hyades aja guys Link Tokopedia-nya ada di deskripsi ya guys Suka detailing motor sendiri? Bingung cari bahannya dimana? Kalian pake bahan artupar aja guys Link Tokopedia-nya ada di deskripsi ya guys Halo guys, selamat menikmati teman-teman Halo guys, selamat menikmati teman-teman Halo guys, selamat menikmati teman-teman Dan muda emang Jadi, tadi pak Kita udah ngonten, mulai dari awal ya kan Ternyata, si Toilel ini Tidak hidup Jadi, vlog tadi tidak ada suaranya Iya, ini tuh Nggak dihidupin Iya, nggak dihidupin Iya kan, biasa lah ya kan Makanya beli GoPro bang Ya kan? Bang, udah 2022 masih Xiaomi bang Capek deh, kameranya gempa Bang, kameranya ini geter-geter bang beli gopro dong, bang gopro wey kenapa kamu? enggak, kesel aja gitu, itu ngelampiasin diri gitu kan iya sabar, sabar beli gopro, beli gopro, sabar sabar, sabar, gitu gua tau, bukan gua aja, udah risih, gua juga risih nyanyi kamera, gempa-gempa, goyang-goyang apa lagi, eh? apa lagi? suara keresek-keresek kualitas, kualitas jelek, ya kan? tau, sabar, sabar, iya kan? iya nggak, Bon? iya apa maksudnya? halusenyaeng kamu diam enggak halusenya kenapa? itu sama kamu mohon bersabar, ini ujian mohon bersabar ini ujian ujian dari Allah Ujian dari Allah Ini adalah perjuangan Kamu kok kaya ngajak gitu Yang kisih yang kayak enggak Dari hati enggak kayak gitu kan Kebayaan gak yang nonton dulu kan Kenapa ini Saya nonton apa ini Kenapa yang jomblo Khusus yang jomblo luang Kalau yang pacaran mungkin sesuai sama aja kan Yang punya pasangan sesuai sama aja kan Kalau yang jomblo nonton ini Kenapa saya nonton ini Ya gak butuh Ya siang lagi Aku singkali Eh gak bisa Aku gak bisa ya Mohon bersabar Ini ujian Mohon bersabar Ini ujian Ujian dari Allah Ujian dari Allah Ini adalah perjuangan Oke guys Sekali ini kita udah ngadirin Bunda Emon Jadi beberapa orang yang nanyain Kenapa Bunda Emon gak pernah ikut reading Blorizky Kenapa Karena dia tidak ingin naik motor lagi Bukan tidak ingin Terus apa Jadi gini ya Aku kasih tau Kalau naik motor Mau kerja itu ribet Ribet Versi gue bukan versi lo No 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 Udah gitu maksudnya Oh gila Jadi kalau Benda yang lundang gak mau naik motor Bukan gak mau naik motor kadang-kadang naik motor hmmm baby terus netizen ada yang komen udah emang udah berubah tentang udah liat mobil gak mau naik motor lagi motor kok tapi pas naik motor gak di konten pas kebetulan nanti buat konten di motor awas aja yang gak nonton yang ditonton ribut yang ditonton enggak sayang apa yang ada di otak kamu pas enggak bisa baca apa ya gimana cara jelasin ke cewek itu ya gimana ya bun aku petan telepaten yang bisa sok ngerti apa yang ada di otak kamu kamu jangan dipraktekin enggak enggak apa gitu dulu liatnya coba kayak tadi itu yang gede yang gondeng-gondeng kemarin gunung-gunung tinggi tinggi sekali suka suka nonton kayak gitu ya suka meanwhile boleh enggak babynya mau beli beli perari bener enggak 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 beli sosok tencan bukan beli nasi goreng pokoknya baby mau beli sini umat lu ini pilih one hour later ke baby ngambat iiiih ke baby marat berarti enggak boleh ya beli-beli ya harus tahu dulu beli apa iya beli tapi nah baby enggak boleh tahu no 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 bagaimana caranya enggak tahu orang kamu cekat pasti tahu minimah kalau kamu mau beli ngomong dong belinya apa iya ngomong nanti kalau udah dibeli nanti baby enggak boleh lagi aku beli itu ya beli apa babyku wah sini dulu ATM-nya meanwhile mimi hmm 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 yaudah itu isinya berapa sih kamu lupa ATM kamu ini enggak ada isinya nah aku tahu aku aja minta uang jajan sama kamu enggak apa luar ibu aja udah aku baru buat ujian iya udah boleh enggak beli jajan aku mau jajan enggak sih sayang mohon bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian kenapa laki-laki tidak boleh magang uang banyak laki-laki harus ngirim uangnya ke pasangannya dulu kenapa apa yang dipikiran kamu menurut aku karena kalau misalnya laki-laki laki-laki megang uang itu nanti otaknya kemana-mana otaknya kemana-mana iya kenapa laki-laki enggak boleh megang uang banyak iya itu nanti takut otaknya mikir kemana-mana mau inilah mau itu mau anu maksudnya dia bakal nopat sesuka hati dia iya itulah intinya sehingga dia bisa main kesana main kesini karena kalau laki-laki megang uang banyak itu gila gue belum enggak ganteng tapi uang gue banyak nah itu gue enggak suka yang kayak gitu makanya enggak boleh megang uang jadi itu alasan kenapa laki-laki enggak boleh megang uang banyak dan ketika dia gajian uangnya harus pilih istri dulu ya itu kan versi gue bukan versi lo itu caranya untuk menjaga ya walaupun itu semua balik ke individual masing-masing tapi kalau menjaga lebih baik daripada mengobati mengerti lo whatever itulah pokoknya itu yang kamu rakutin walaupun laki-lakinya setia iya karena itu tuh enggak bisa ditebak makanya kita lebih baik menjaga guys menjaga makanya uangnya buat modif gini sayang tergantung laki-laki ya kalau laki-lakinya memang matanya kemana-mana ya memang matanya kemana-mana terus enggak bisa jaga perasaan enggak bisa ngejaga hati dia kalau dia punya pasangan itu enggak ada apa? enggak ada enggak ada uang enggak ada uang aku enggak ada apa? enggak ada keseriusan beda yang laki-laki yang serius dan semacamnya pasti dia tahu uangnya lari kemana dan uangnya harus kemana dan dia punya goals dia punya ibaletnya masa depan buat pasangannya ya kan? ya kan? jadi kamu kalau menilai laki-laki jangan sama karena enggak semua laki-laki itu yang seperti kamu bayangkan atau wanita-wanita bayangkan yang kalau dikasih uang banyak dia bakal kesana-kesini kesana-kesini itu ganteng individu-nya sesuai kata kamu kalau individu-nya bagus iya emang maka dari itu aku mengambil keputusan enggak ada isi ya nih yang ATM mending ATM aku kan? iya makanya secantik-cantiknya wanita di luar sana sebagus-bagus kudinya di luar sana oh jadi aku enggak cantik a few inches later jadi aku bilang sekali lagi secantik-cantiknya wanita di luar sana sebohai-bohainya bodinya tetap laki-laki itu akan tahu siapakah pemilik hatinya ya love you love you sayang ya sayang ya sayang ya nama aku iya sayang makanya babynya kalau cengguruh enggak apa-apa tapi jangan kelebihan ya oke coba lihat mata ada beleknya ya makasih saya yang udah ngingetin ya ampun enggak mesra banget udah mau cowok untuk mesra sayang lihat mata aku iya ada beleknya kamu sayang sama aku sayang kan kenapa sayang sama aku oh mana lihat coba dia otomatis dia otomatis kenapa kamu sayang sama aku oke guys jadi akhirnya waktu yang kalian tunggu-tunggu datang juga kali ini kita memutuskan untuk mereveal ya wajahnya Bunda Emon ya karena ya kamu kayak aku salah ingin tekan bakso borak ada yang komen ya elah di blur kayak reportase jadi kita bakal buka wajahnya Bunda Emon sekali lagi terima kasih yang udah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya dan selalu support kita orang berdua dan akhirnya kita bisa mereveal wajahnya Bunda Emon sesuai dengan keinginan kalian udah siap saya udah siap kamu ntar lagi bakal terkenal kamu bakal dikenal banyak orang dengan wajah kamu yang seperti itu oke siap semuanya 3 kita buka ya pokoknya nontonnya jangan di skip oke langsung ke youtube yang belum di skip buat kalian yang penasaran 3 2 1 tadaaa buk oke guys karena seharian udah riding kali ini gue bakal kasih tips gimana cara merawat kulit wajah kalian seperti blue riski karena blue riski selama ini perawatan guys jadi wajahnya itu gak kusam ya kayak biasanya nah ini adalah salah satu tips rahasia blue riski untuk menjaga kulit blue riski dari paparan sinar radiasi kalau lagi riding dan sebagainya pake apa sih pake produknya scarlet whitening guys nah maka dari itu gue bakal jelasin ke kalian semua apa aja sih produk-produk yang blue riski pake untuk merawat kulit wajah blue riski ini nah berikut produknya sebelum kita pake kita bakal jelasin dulu nih buat kawan-kawan yang mungkin belum tau produk dari scarlet whitening produk scarlet whitening ini terdiri dari 2 macem ya yaitu acne series dan blackness series nah karena blue riski gak jerawatan jadi blue riski pake yang blackness series aja di video kali ini karena blue riski gak jerawatan jadi blue riski jelasin yang blackness seriesnya aja ya guys ya untuk blackness series sendiri itu terdapat berbagai macam produk mulai dari blackening facial wash blackly essence tuner blackly ever after serum cloudening serum dan juga blackly after after ya nah ini ada 2 ya ada yang day ada yang night ini penggunaannya dibagi 2 cara penggunaannya pertama-tama yaitu kalian membersihin dulu wajah kalian pake face washnya ya nah ini nih namanya itu facial wash nah ini gunanya untuk apa ini untuk membersihkan wajah kalian terus melembabkan dan mencerahkan wajah juga guys ya setelah kalian pake facial wash kemudian kalian pake tonernya ya untuk melembabkan juga dan juga meredakan peradangan serta mencerahkan kulit juga guys setelah kalian pake tuner kalian pake serumnya nah ini namanya brightly ever after serum ini cukup ditetes aja diusap kemudian ya ratakan ya guys ya setelah pake brightly ever after serum kalian harus pake layering serumnya guys yang berfungsi membuat kulit jadi lebih cerah glowing memudarkan bekas cerawat serta memperbaiki skin barrier ya step yang terakhir kalian langsung bisa gunain brightly ever after day atau night creamnya ya lagi siang pake yang day kalau lagi malem pake yang night nah ini gunanya untuk apa? ini untuk mencerahkan dan mengencangkan pori-pori menghidrasi kulit wajah dan mengurangi kerutan wajah oh iya untuk yang berarti if after day mengandung UV protection ya jadi aman banget untuk aktivitas di luar ruangan untuk setiap produknya harganya 75 ribu ya guys dan ini juga udah terregistrasi by BPOM teruji bebas mercury dan hydroxionion dan itulah tips bluriski dalam merawat wajah bluriski ketika bluriski sedang beraktivitas guys nah gue itu rutin banget pake produknya si scarlet whitening ini nah buat kawan-kawan yang pengen beli ataupun kalian pengen order kalian bisa langsung cek di deskripsi youtube-nya bluriski aja ya disitu udah jelas banget line shopee dan juga WA-nya buat kawan-kawan yang mau pesen so tunggu apa lagi kawan-kawan langsung aja pake produk scarlet whitening karena bluriski udah rutin banget pake produk scarlet whitening dan hasilnya kalau misalkan kalian pake produk scarlet whitening langsung namanya grow up dan terawat guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati